Gloria in excelsis Deo Jumpa lagi di channel ini Dalam rangka memperingati Natal Yesus Kristus Mari kita belajar dari Titus Pasal 3 Ayat 4 sampai ayat yang Ketujuh Banyak orang memahami keselamatan itu adalah Upah bagi orang yang telah berbuat baik Itu berarti Manusia harus berjuang Menabur kebaikan untuk mendapatkan keselamatan itu Apakah pemahaman Kristen seperti itu? Kotbah kali ini akan mengulas Tuntas tentang hal itu Kita belajar dari Titus Pasal 3 Ayat 4 sampai ayat yang ke-7 Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini Mari kita berdoa Ya Bapak Allah yang Maha Kuasa Saat ini kami anak-anakmu Membelajar dari kermanmu Kami percaya roh kudus menuntun Dan menyertai kami Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Sekarang mari kita baca Titus Pasal 3 Ayat 4 sampai ayat yang ke-7 Demikian bunyinya Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru selamat kita Dan kasihnya kepada manusia Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus Yang sudah dilimpahkannya kepada kita Oleh Yesus Kristus Juru selamat kita Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunianya Berhak menerima hidup yang kekal Sesuai dengan pengharapan kita Sedara yang dikasih Tuhan Cara Allah bekerja Itu di luar perkiraan Dan perhitungan Logika manusia Bagi manusia Sesuatu yang berharga itu Itu diberikan Sebagai penghargaan Bagi orang yang telah Berbuat baik Semakin banyak kebaikan Yang ditabur oleh orang tersebut Semakin banyak penghargaan Yang dia terima Logika ini pun Menjiwai ajaran agama pada umumnya Keselamatan itu merupakan Buah perjuangan orang baik Keselamatan itu adalah upah Bagi mereka yang telah berbuat baik Sebaliknya Yang tidak berbuat baik Mendapat hukuman Neraka Sering disebut-sebut Sebagai hukuman Bagi orang yang Tidak berbuat baik Nah saudara sekalian Bagian Alkitab yang kita baca saat ini Menolak pemahaman yang sedemikian ini Kita pasti terkejut Mengapa begitu? Mengapa Alkitab menolak Pemahaman yang sebenarnya Kalau kita simak sejenak Kita renungkan sejenak Ini masuk akal juga Tapi ternyata Alkitab menolak dengan tegas Pemahaman bahwa Keselamatan itu Adalah upah Yang disediakan Bagi orang yang berbuat baik Nah ini menarik saudara sekalian Mari kita Belajar bersama Dari bagian Alkitab ini Di dalam Menghayati Dan memaknai Natal Yesus Kristus Di dalam Alkitab Ternyata Keselamatan itu Adalah Kasih karunia Allah Pemberian cuma-cuma Dari Allah Hadiah istimewa Dari Allah Itu keselamatan Kasih karunia Allah itu Adalah Yesus Kristus Dia hadir Melepaskan Belengguh Taurat Yang menindas manusia Kebaikan tidak lagi Menjadi jaminan Untuk masuk syurga Tuhan Yesus Hanya minta Satu hal Percaya Saja Kepadanya Itu yang diminta Oleh Tuhan Yesus Dalam kitab Injil Yohanes Pasal 3 Ait 16 Kita telah membaca Kesaksian Penginjil Yohanes Yang berbunyi Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga dia Mengerliakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan Beroleh Hidup yang Gekal Nah Dengan berita Injil ini Banyak orang Yang salah Memahaminya Berita Injil ini Bunyinya Indah sekali Dan sesungguhnya Sangat baik Untuk kita simak Untuk kita terapkan Di dalam kehidupan Tetapi sayang sekali Ada banyak orang Yang salah Memahaminya Sebab Kata Kata Percaya Kepada Yesus Dianggap Sesuatu Yang Yang ringan Yang gampang Untuk Dilakukan Mengapa Dianggap Ringan Karena Percaya Itu Dipahami Seperti Seseorang Yang Percaya Ada Planet Saturnus Dia Belum Pernah Melihat Planet Itu Tapi Dia Percaya Planet Saturnus Itu Ada Jadi Percaya Itu Hanya Kerja Pikiran Manusia Saja Yang Penting Percaya Kita Selamat Nah Ini Pemahaman Yang Ini Pemahaman Yang Sesat Ini Pemahaman Yang Keliru Kata Percaya Disini Tidaklah Seperti Itu Tetapi Sayang Sekali Konsep Pemahaman Percaya Sebagaimana Yang Disebutkan Di Atas Percaya Hanya Sebatas Pikiran Itu Merasuki Memasuki Kehidupan Jemaat Yang Ada Di Pulau Kereta Jemaat Yang Dilayani Oleh Titus Sahabat Dari Paulus Pemahaman Yang Semacam Ini Dibawa Oleh Beberapa Orang Yahudi Yang Mencoba Mengirim Jemaat Untuk Memandang Keselamatan Itu Sebagai Upah Bagi Orang Yang Telah Melaksanakan Hukum Taurat Dengan Sempurna Pengajaran Ini Dipandang Lebih Masuk Akal Tetapi Cobalah Kita Ikuti Jalan Pikiran Pengajaran Ini Adakah Manusia Yang Dapat Melaksanakan Hukum Taurat Itu Dengan Sempurna Tidak Mungkin Sebab Manusia Itu Dikandung Dan Dilahirkan Di Dalam Dosa Sejak Pemberontakan Manusia Di Taman Eden Tabiat Dosa Telah Menguasai Hati Manusia Jadi Manusia Tidak Mungkin Dapat Melaksanakan Hukum Taurat Itu Dengan Sempurna Karena Itu Tuhan Meminta Agar Manusia Sungguh Sungguh Percaya Kepada Yesus Kristus Sebab Jaminan Keselamatan Ada Di Situ Sekali Lagi Saya Mau Katakan Jaminan Keselamatan Ada Di Situ Ketika Manusia Sungguh Sungguh Percaya Kepada Yesus Dia Pasti Beroleh Jaminan Keselamatan Tetapi Bukan Berarti Percaya Itu Gampang Sebagaimana Yang Telah Dijelaskan Di Atas Percaya Itu Membutuhkan Komitmen Percaya Itu Membutuhkan Kesetiaan Kata Percaya Itu Diturunkan Dari Bahasa Yunani Pistewo Dari Kata Pistis Yang Artinya Setia Jadi Orang Yang Percaya Adalah Orang Yang Setia Sungguh Sungguh Kepada Yesus Kristus Itu Yang Dimaksudkan Dengan Percaya Percaya Berarti Setia Kepada Tuhan Percaya Berarti Taat Kepada Tuhan Ada Satu Bagian Alkitab Yang Lebih Memperjelas Kepada Kita Tentang Hal Ini Coba Kita Buka Yohanes 3 Ayat 36 Disana Tertulis Barang Siapa Percaya Kepada Anak Ia Beroleh Hidup Yang Kekal Tetapi Barang Siapa Tidak Taat Kepada Anak Ia Tidak Akan Melihat Hidup Melainkan Murka Allah Tetap Ada Di Atasnya Dari Ayat Ini Jelas Percaya Itu Sama Dengan Taat Kepada Yesus Tidak Percaya Itu Sama Dengan Tidak Taat Kepada Yesus Jadi Percaya Adalah Soal Ketaatan Orang Yang Mentaati Yesus Beroleh Jaminan Kehidupan Yang Kekal Atau Sorga Atau Rumah Bapak Itu Orang Yang Tidak Taat Dia Beroleh Murka Allah Dari Sini Kita Mengerti Kalimat Dalam Titus Pasal 3 Titus Pasal 3 Ayat Yang Ketujuh Bahwa Kita Adalah Orang Orang Yang Telah Dibenarkan Oleh Kasih Karunianya Subjek Keselamatan Adalah Allah Manusia Adalah Objek Keselamatan Keselamatan Itu Sudah Terjadi Dan Diberikan Oleh Yesus Kristus Dia Datang Menjumpai Manusia Dan Mereka Yang Percaya Kepadanya Percaya Mereka Beroleh Kepastian Jaminan Keselamatan Sekali Lagi Keselamatan Itu Soal Ketaatan Selama Kita Percaya Atau Dalam Bahasa Sederhana Selama Kita Taat Kepada Yesus Kristus Tuhan Kita Selama Itu Kita Berada Dalam Jaminan Keselamatan Saat Kita Memilih Tidak Taat Murka Allah Ada Di Atas Kita Sedera Sekalian Saya Pernah Membaca Sebuah Ilustrasi Penjelasannya Begini Keselamatan Itu Ibarat Piala Dalam Dunia Tinju Atau Sabuk Dalam Dunia Tinju Kita Bukanlah Orang Yang Maju Mau Merebut Piala Itu Kita Adalah Orang Yang Mempertahankan Piala Itu Pada Satu Sisi Ini Logikanya Benar Tetapi Bisa Juga Berbahaya Keselamatan Itu Seolah Masih Dalam Bingkai Upaya Manusia Masih Dalam Bingkai Upaya Manusia Untuk Merebut Atau Mempertahankan Padahal Keselamatan Itu Sederhana Keselamatan Itu Adalah Kasih Karunia Allah Keselamatan Itu Adalah Pemberian Allah Keselamatan Itu Adalah Kado Istimewa Dari Allah Tidak Ada Sedikitpun Andil Manusia Dalam Proses Itu Kita Adalah Orang Orang Yang Telah Dibenarkan Oleh Allah Ketika Kita Sungguh Sungguh Percaya Kepadanya Ketika Kita Berkomitmen Mentatinya Memang Ini Bukan Hal Yang Mudah Tetapi Ketika Kita Percaya Rok Kudus Akan Menolong Kita Dan Meneguhkan Iman Kita Jadi Keselamatan Itu Bukan Buah Pekerjaan Kita Keselamatan Itu Adalah Buah Pekerjaan Rok Kudus Rok Kudus Yang Menolong Kita Mentaati Yesus Kristus Tuhan Kita Rok Kudus Yang Memberikan Kemampuan Kepada Kita Untuk Tetap Bertahan Taat Kepada Yesus Sekalipun Penderitaan Menimpah Diri Kita Sekarang Kita Berada Di Masa Raya Natal Yesus Kristus Para Malaikat Di Sorga Telah Datang Menyampaikan Bahwa Ini Adalah Berita Kesukaan Besar Bagi Seluruh Bangsa Sebab Yesus Datang Sebagai Mesias Yesus Datang Sebagai Juru Selamat Yesus Datang Sebagai Allah Yang Mau Menyelamatkan Kita Peristiwa Natal Adalah Peristiwa Besar Allah Mengasihi Kita Allah Datang Berkunjung Menjumpai Kita Manusia Ciptaannya Dan Allah Berkarya Di Dalamnya Menyelamatkan Kita Melalui Yesus Kristus Tuhan Kita Itulah Kasih Allah Dari Sorga Dia Datang Menjumpai Manusia Saya Mau Katakan Ini Peristiwa Yang Mahal Sekali Harganya Inilah Kasih Allah Yang Luar Biasa Kita Dibenarkan Ketika Kita Percaya Kepada Yesus Kristus Tuhan Kita Pelihara Kepercayaan Itu Pelihara Ketaatan Itu Mari Kita Bertekun Di Dalamnya Taatlah Sampai Akhir Hidup Orang Yang Bertahan Dan Bertekun Dalam Ketaatannya Kepada Yesus Kristus Tuhan Kita Dialah Yang Pantas Dialah Yang Layak Memasuki Rumah Bapak Memasuki Sorga Yang Kekal Itu Selamat Hari Natal Tuhan Yesus Memberkati Kita Tuhan 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 Terima Tuhan Tuhan Terima kasih.